Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Fik Project Continue Salam sejahtera buat kita semua mudah-mudahan Apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan Kita doakan damat kat ini akan segera tercapai, amin Oke langsung ke dalam pembahasannya Di kesempatan kali ini, sekarang kita akan membahas dan mengulas Bagaimana cara mengisi saldo di akun Maxim Customer dan Driver Menggunakan aplikasi link aja Oke disini untuk nominalnya terserah ya Kalian bisa mengisinya minimumnya 10.000 rupiah Yang nanti kalian kirimkan dari akun link aja ini ke akun Maxim Ya kita masuk terlebih dahulu ke akun link aja Untuk mengecek dari saldo yang tersedia disini Saya masih memiliki kurang lebihnya saldo ada 12.519 rupiah Dan disini kita akan mengisi untuk saldo Maxim Untuk Customer dan Driver Untuk caranya mudah sekali Jadi untuk step yang perlu kalian lakukan disini Kalian bisa masuk terlebih dahulu ke akun Maximnya Oke kita akan tunggu terlebih dahulu Saya harap kalian sudah paham untuk cara mengetahui Nomor akun ataupun nomor akun dari Maxim Driver Atau customer yang kita miliki Ya ini nomor akunnya Kemudian kalian kembali Dan disini saya masih memiliki saldo kurang lebihnya ada 33.800 rupiah Kita kembali dan masuk ke akun dari Google Chrome Ya silahkan kalian tinggal buka saja Digipulsor.com untuk step dan cara melakukan pendaftarannya Sudah saya buat dan saya upload juga Untuk linknya sudah saya sediakan di deskripsi video ini Ataupun di kolom komentar yang sudah saya beri pin Kemudian disini kita akan menambahkan saldo terlebih dahulu Menggunakan akun link aja ya Ya nanti saldo di akun Digipulsor ini Akan kita beli untuk saldo dari Maxim Untuk customer ataupun driver Ya kita langsung pilih menu isi saldo di pojok kiri atas Oke kemudian isikan jumlahnya Kita akan mengisi 11.500 ya Tadi di akun link aja kita memiliki saldo 12.500 Nanti kita akan dikenakan biaya administrasinya 800 rupiah Kemudian klik checklist di pojok kanan Seperti ini ya untuk pembayaran via QRIS Kemudian klik isi saldo Oke kalian tinggal ditunggu saja Nanti akan muncul QRIS Nah seperti ini kurang lebih untuk tampilannya Jadi pembelian 11.500 Kalian tinggal di screenshot saja Sepertinya di screenshot Ambil QRIS nya saja ya Kalau potong Oke tinggal dipotong seperti ini ya Ambil QRIS nya kotak seperti ini ya Oke Supaya tidak gagal nanti saat kita scan Nah seperti ini Kemudian klik checklist di pojok kanan atas Oke menyimpan dan disini sudah tersimpan di galeri Selanjutnya kalian kembali dan masuk ke akun link aja Dan disini saldo masih terjadi ada 12.519 rupiah Dan disini langsung pilih saja ke menu QRIS di bawah Ini buat kalian yang belum melakukan upgrade juga bisa ya Tanpa upgrade di akun link aja Pilih ke menu QRIS di bawah Klik sekali Kemudian pilih ke galeri di pojok kanan atas gambar galeri ya Klik sekali Oke dan kita dialekan ke halaman seperti ini Pilih ke foto ya klik sekali ke bagian foto Kemudian klik ke gambar screenshot dan klik saja sekali ya Tinggal di klik sekali gambar QRIS yang terbaru yang sudah kalian screenshot tadi Tel delik dan nanti kalian akan diarahkan ke halaman seperti ini Di konfirmasi Oke lokasi meresan disini ada dari link aja Shopee Pay Ya disini pembayaran 12.331 rupiah Oke selanjutnya langsung pilih konfirmasi di pojok kanan bawah Oke kemudian masukkan pin ya Tinggal masukkan pin link aja Oke seperti ini Ya pembayaran sudah berhasil ya Disini notifnya 3pay Kemudian klik selang di pojok kanan atas Ya disini saldo nanti akan buruk-buruk kita refresh Saldo tinggal 188 rupiah Kita masuk ke Google Chrome dan tinggal di refreshnya seperti ini ya Ya disini sudah sukses Oke sudah sukses kalian kembali Di pojok kiri atas Nah disini saldo sudah bertambah menjadi 14.800 Untuk cara membeli dari saldo maksim seperti ini Sampai disini tinggal pilih saja ke menu e-money ataupun e-money Di bagian sini klik sekali Kemudian pilih ke bagian menu maksim Yang di pojok kiri Ya disini kita melihat 2 menu dari customer dan driver Ya tinggal disesuaikan Ini menunya mudah sekali ya Jadi yang perlu kalian lakukan adalah Disini kita akan membeli ke customer Untuk driver bisa kalian pilih di bagian ini ya Kita pilih ke customer Kemudian di ID maksimnya Kalian isikan saja ID maksim Yang kalian miliki Disini kalian bisa ambil Untuk caranya sama ya seperti ini Ini adalah nomor ID maksimnya 138237745 13823 Ya kita isi seperti ini Nah isikan seperti ini Kemudian kalian kembali dan scroll ke bawah ya Oke masih di halaman ini Halaman yang sama untuk driver Tinggal kalau ubah di bagian ini ya Oke customer kita akan isikan sesuai jumlah saldonya Tadi saya memiliki saldo 13.000 ya Di akun 3 wulsanya Kita pilih yang nominal Maxim customer 10.000 Untuk harganya 11.900 Kita klik sekali Klik ke bagian 10.000 Kemudian klik bayar sekarang Oke Oke baru saja saya menambahkan saldo Dari link aja ya Dikarenakan disini untuk pembelian Sebelumnya sudah saya lakukan Jadi untuk pembelian yang sama itu Tidak diperbolehkan dalam satu hari Ya untuk caranya sama disini Kita langsung pilih ke menu e-money Ataupun e-money Kemudian pilih ke menu maksim Ya disini pembelian yang sama Untuk nominal yang sama itu tidak bisa Jadi kita akan membeli ke nominal yang 30.000 ya Di bawah Kita akan isi terlebih dahulu Untuk ID maksimnya Oke kita sudah mengisi ID maksim Dan kita akan pastikan terlebih dahulu Saldo di akun maksim disini Saya masih memiliki saldo kurang lebihnya 33.800 rupiah Kita klik kembali Dan konfirmasi kita memilih di customer ya Oke benar Kemudian pilih ke menu 30.000 Den biayanya 31.900 Kemudian klik bayar langsung di pojok kanan Oke Pembayaran sudah berhasil ya Ya transaksi masih pending Jadi disini kalian tinggal tunggu beberapa detik selanjutnya Sampai ada notifikasi dari whatsapp Nah disini sudah muncul notifikasi dari whatsapp Untuk pembeliannya Oke benar sekali Disini baru masuk jam 17.17 Lebih 17 Ya kita refresh disini Nanti sukses ya Tampilannya benar sudah sukses Kemudian kalian kembali Ya disini saldo sudah tinggal Sia jam 400 rupiah Dan kalian masuk ke akun maksimnya Nanti akan bertambah menjadi 63.800 ya Tadi kita menambahkan 30.000 Nah kalian pilih ke menu tunai Di pojok kiri Nah disini benar Tertambah 30.000 Menjadi total ada saldo 63.800 rupiah Oke jadi begitu Untuk cara mengisi saldo Maksim Koca Untuk customer dan driver Melalui aplikasi link aja Semoga informasi yang bermanfaat Sampai jumpa kembali Di video saya selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax